Pokoknya itu kalau misalnya yang take question, fungsinya itu cuma dua. Kalau positive statement, berarti take question-nya adalah negatif. Kalau misalnya dia statement-nya itu ada... Masa? Oke, saya lihat dari komputer yang lain. Oke, jadi kan kalau di contoh itu kan, you are coming. Jadi itu semua positif. Atau yang contoh yang ketiga, you do like coffee, don't you? Atau juga kita bisa bilang, you like coffee, don't you? Want itu dari will not. Disingkat jadi want. Terus, I can come. Can't I? Aku bisa datang? Nggak, gitu istilahnya. We must go. Muzzin we? Atau we should try harder. Shouldn't he? He shouldn't try harder. Shouldn't he? Atau you are English, aren't you? John was there, wasn't he? Jadi itu gampanglah untuk positif statement dengan negatif tag. Ya kan, mbak? Ada yang mau ditanyakan dari positif statement? Activity 1. Activity 1. Activity 1, number 6. Harry came to your room. Eh, to your house. Itu. Harry came to your house itu, dia positif atau negatif? Positif. Kalau positif berarti tag question-nya adalah negatif. Came itu kata kerja bentuk keberapa? Yang kedua. Dia dari come, came, come, kan? Nah, karena dia itu came, berarti dia harus past tense juga ya. Berarti did, didn't. Iya, mbak. Kalau positif negatif, kalau depannya negatif, belakangnya positif. Iya, nanti kita lihat juga. Yes, didn't he? He. Yes. Ada lagi yang mau ditanya dari activity 1? Kalau nomor 10? We were most absent yesterday. Yes, we should see. Gitu. Gampang kan? Kalau yang 8, you, blablabla, seen, maju, kena, mundur, kena. Have you? Have you itu berarti kalau kebalikannya apa? Yes. You haven't seen, maju, kena. Itu negatif. Kalau negatif, ini bakalan kita pelajari. Tadi kan positif. Sekarang negatif. Kalau negatif statement, berarti yang di belakangnya itu, ekornya itu adalah positif. Contohnya, You don't know Ali, do you? Atau Nina isn't from East Java, is she? Atau They won't come, will they? She doesn't come to my party, does she? Itu yang untuk yang negatif. Jadi, dia punya don't, punya isn't, punya want, punya doesn't. Jadi, dia diikuti oleh positif ekornya. Contohnya, bisa juga dilihat dari gambar ini. Gambar ini bisa dilihat gak, mbak? Jadi, kan yang pertama It is not raining, is it? Gak hujan, kan? Istilahnya, kalau dalam bahasa Indonesia, yang ada akhiran kan itu, mbak. Gak hujan, kan? Istilahnya gitu. Atau nomor dua We have never seen that. Yang kedua itu agak beda, karena dia pakai never. Never di sini kan berarti tidak juga, kan? Tidak jadi di belakangnya harus positif. Nanti ada penjelasan itu juga di akhir. Yang ketiga, You don't like coffee, do you? Tadi yang pertama, You do like coffee, don't you? Ini, You don't like coffee, do you? Contoh selanjutnya, They will not help, will they? Atau, They won't report us, will they? I can never do it right, can I? Atau, We must not tell her, must we? He shouldn't drive so fast, Should he? Atau, You won't be able, You won't be late, will you? Atau, You aren't English, are you? Jadi, Dia itu semua negatif pertama, Lalu diikuti oleh si positif. Nah, Selanjutnya, Ini yang tadi saya bilang, Take question, Special cases. Nah, The adverb never, Rarely, Seldom, Hardly, Barely, And scarcely, Have a negative sense. Dia punya makna negatif. Even though they may be in a positive statement, The feeling of the statement is negative. We treat statements with these words like negative statements, So the question tag is normally positive. Look at this example. Jadi, Meskipun dia itu di dalam kalimat yang positif, Tapi sebenarnya meaningnya itu adalah negatif. Contohnya, He never came again. Dia tidak pernah datang lagi. Itu kan negatif. She can't really come this day. Dia hampir tidak pernah lagi datang. Can she? You hardly ever come late. Kamu hampir tidak pernah datang terlambat. Did you? I barely know you. Aku sepertinya tidak mengenalmu. Atau tidak terlalu mengenalmu. Do I? Jadi kayak gitu. Jadi, Meskipun dia di dalam kalimat yang positif, Tapi sebenarnya ada, Dia itu bermakna negatif. Yang itu bisa dimengerti enggak, mbak? I? You hardly ever came late. Yang itu ya, mbak? Karena kan disitu, Dia pakai kata kerja kedua, Came. Jadi dia harus pakai, Did you? Karena hardly ever came-nya ini, Kita treat dia itu sebagai negatif. Jadi, Bisa dibilang itu artinya, You didn't come late, Did you? You didn't come late, Yang barely, Itu semacam, I almost don't know you. I almost don't know you. Aku kayak, Do I? Barely disini, Dia punya makna negatif, mbak. I barely know you. Iya. Jadi, Kalau yang semua yang bercetak hitam ini, Never, Fairly, Hardly, Barely, Scarcely, Ini sebenarnya, Mempunyai makna negatif, Makanya kita pakai, Positive tag. Meskipun di mereka semua ini, Nggak ada not-nya kan? Nggak ada not-nya di setiap kalimatnya. Tapi dia, Tapi makna, Hardly itu artinya hampir tidak. Jadi, Meskipun ada di situ, Ken, Tetap aja, Dia itu hampir tidak. Begitu loh. You hardly ever came late. Kamu hampir tidak pernah datang. Sampai sini ada Yang mau ditanyakan lagi. Nomor delapan. Scene kata kerja ketiga. Nggak, Karena itu, Ini, Kata kerja kan. Di sini, Dia itu yang kita bahas, Untuk adverb. Never, Really, Seldom. Dia punya special case gitu. Ada khusus gitu loh. Meskipun dia di positive statement, Dia itu tetap, Mempunyai arti negatif. Jadi, Dia harus diikuti oleh positive tag. Bingung, Mbak. Yang mana yang bingung, Mbak? Biar kita, Ini, Coba yang nomor satu. Kita ini. Kita lihat lagi. Nomor satu itu, Dia bilang, He never came again. Udah tahu nggak kenapa, Dia pakai did he di sini? Yes, Came. Jadi, Dia pakai did, Dan dia juga pakai adverb never. Jadi, Dia mempunyai makna yang negatif. Ya kan? Jadi, Dia pakai positive tag. Nah, She can rarely come these days. Can she? Kenapa dia pakai can? Padahal di sini dia pakai can juga. She can rarely come these days. Iya. Lalu, Kenapa dia udah pakai can di situ? Tapi dia pakai can juga di belakang. Jadi, Ya, Karena ada rarely-rally di sini, Bisa dibilang jarang. Jadi, Dia memiliki kata negatif, Jadi, Dia pakai can she. Number three, Number three, You hardly ever come late. Did you? Kenapa dia pakai did di sini? Karena dia mempunyai hardly. Di positive statement-nya. Sama juga yang untuk yang barely, Sama scarcely. Karena mereka juga memiliki arti yang negatif. Jadi, Dia harus positive tag. Apa mbak? Scarcely. Itu bisa hampir sama dengan hardly juga, Atau hampir. Iya. Mbak nanya contohnya gimana atau kayak mana ya tadi? Karena dia kan dari no, Mbak. Dari no. Lihat kata kerjanya juga. Berli di sini kayak, Aku hampir gak kenal kamu gitu loh. Do I? Do di situ karena dia pakai kata kerja no. Kenapa positif? Karena Sentence-nya ini mengandung makna negatif. Contoh yang pakai barely. Atau gimana kalau I barely meet her? Do I? I barely meet her. I barely meet her. She barely talked to me. Didn't she? She. S-H-E. She barely talked to me. Talk pakai ID ya. Pakai pasten. Jadi, Didn't she? Didn't she? Talk pakai T-A-L-K-E-D. Atau yang lain semacam Apa ya? You. You barely You barely Both That food. You barely Both that food. That food. Do you? Oh ya. Did you? Ya, terima kasih mbak. Did you? You barely Both that food. Did you? Oke. Tadi contoh yang pertama I Oh, she ya. She barely Talked To me. Did she? Nampak gak mbak? Yang kedua. Yang kedua. Eh You You barely Both That food. Didn't you? Ada lagi yang bisa? Yes. Bisa dilihat gak mbak? Ini tandanya Tanda Ada tanda X Ada lagi yang bisa bikin contoh? Tadi I barely I barely I barely See her Did I? Atau jangan I deh We barely We barely Saw each other Did we? Tuh Lalu Bisa juga Ada yang bisa bikin contoh lagi? Iya mbak Oh iya Itu Salah-salah Itu pake Did Sebenernya Mahap 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 mbak Gak bisa di Ini lagi Saya copy ya Iya Berarti belum ngantuk mbaknya You barely Biar saya Ini lagi Ada yang mau coba Bikin contoh He barely Lalu Lalu Does he? Yes Karena dia pake Present Ya Gampang kan Yang ini Yang barely Kalo yang selanjutnya Apa? Hardly Yang hardly Bisa ini gak? Yang hardly Yang hardly Ever Came late Did you? Ada yang bisa bikin contoh? Ada yang bisa bikin contoh? Atau bisa Atau bisa You hardly Know me Do you? Do you? Itu tanda tanya Seharusnya You hardly know me Do you? She hardly Meets Does she? Bisa Itu seharusnya pake S Karena dia pake She Hmm Eh Kok kebalik Harley Apa mbak? Yes Pake positive Sebenernya yang mau Ditekankan Di dalam Yang ini Yang special cases Ini Untuk Kata adverbnya Aja Yang never Rarely Hardly Barely And scarcely Pokoknya kalo misalnya Ada itu Berarti meaningnya itu Negatif Tapi semuanya Tergantung Subjeknya juga Kalo he Dia harus Eee Pake tambahan S Atau is Kalo dia di dalam Present tense Kalo misalnya Past tense Ya berarti Dia harus Mengikuti Si sub Apa Kata Bantunya To do Did Atau didn't Semacam itu aja Dia hanya Menekankan di dalam Adverbnya doang Itu namanya Negative adverb Meskipun di dalam Positive Statement Dia artinya Negatif Dan kita harus Memperhatikan Kata kerjanya Kalo came Jadi did Kalo come Jadi does Kalo misalnya Know Jadi Do Kalo new Tadi Oh Itu kata kerjanya Mbak Apa mbak Oh iya Iya Itu her mother Sihalim Itu mbak enangnya Lagi ngetik Sihalim It's her mother That she Gitu Kalo i hardly Remember you Yes I hardly remember you Do I Tapi itu Jarang sih Di dalam Question tag Karena kita Nanyakan ke diri Sendiri kan Aku gak I hardly Remember Aku Rada Lupa Gitu Senanya Atau Aku agak Agak Remember Kan lebih Ke Nanya Ke kita Sendiri Tapi kalo misalnya Diliat dari Ininya Take question Di dalam Konteks ini Iya Semacam itu I hardly Remember you Do I Semacam itu Untuk yang ini Bisa gak Kira-kira Besok Besok Saya kasih Kuis Tugas Tentang Apa yang Sudah kita Pelajari Tentang ini Juga Supaya Bisa Lebih Mengerti Oke Ada juga Sampai Mana Kita Tadi Same Same way Take Question Namanya Although The basic Structure of Take Question Is Positive Negative Meskipun Kadang Di dalam Take Question Itu Tadi kan Positive Negative Atau Negative Positive Tapi Di dalam Percakapan Juga Kita bisa Menggunakan Positive Positive Atau Negative Negative Itu Semua Untuk Menyatakan Atau Express Our Interest Atau Mungkin Kita Surprise Atau Anger Dan Nggak Membuat Pertanyaan Yang Sebenarnya Jadi Sebenarnya Kita Walaupun Kita Take Question Tapi Kita Nggak Membutuhkan Jawaban Istilahnya Contohnya Yang Positif So You Are Having A Baby Are You That's Wonderful Itu Juga Nggak Disalahkan Dalam Percakapan Sehari Hari Atau Spoken Language Di Dalam Percakapan Lalu She Wants To Marry Him Does She Some Change Atau So You Think That's Funny Do You Think Again Katanya Kayak Gitu Ada Juga Yang Negatif Negatif Take Question So You Don't Like My Looks Don't You Yang Ini Bisa Dimengerti Nggak Same Way Take Question Wants Sama Wants 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 Karena dia juga pakai She Wants Itu simple present Kan kalau misalnya Yes Kecuali kalau itu pakai They Iya Mbak Kecuali dia pakai They Kalau they pakai Do Pakai Want Juga Nggak perlu S Dan dia juga Subjeknya adalah She Begitu Ini biasanya Di dalam Percakapan Percakapan informal Tapi kalau yang lebih Ke formal Yang lebih tadi itu Positif Negatif Negatif Positif Tapi nanti di ujian Palingan yang Positif Negatif Ada Mbak Inilah Contohnya Tapi itu Biasanya Tapi itu Biasanya Nggak Ada Di dalam Ujian Karena ini Biasanya Untuk Conversation Doang Yang Loose Conversation Yang Kesesama Kawan Begitu Selanjutnya Ada juga Yang More Special Cases Ada I am Right Aren't I Kenapa Nggak Am Not I Begitu Terus You have To Go Don't You Not You Do Have To Go Atau I have Been Answering Haven't I Nothing Came In The Post Did I Treat Some Things With Nothing Nobody Etc Like Negative Statements Let's Let's Shall We It Dari Let's Ask Let Ask Atau He Would Better Do It Hadn't He He Hadn't